Intro Gubernur Aceh Nova Irian Shah menjadi Inspektur Apel gelar Pasukan Operasi Ketupa Tahun 2021 di lapangan Mapolda Aceh, Rabu 5 Mei 2021. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan langsung amanat Kapolri kepada para pasukan Apel. Apel yang digelar serentak di seluruh Indonesia itu bertujuan untuk mengecek kesiapan akhir pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, baik pada aspek personil maupun sarana-prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan Mitra Kamtipmas lainnya. Gubernur Aceh Nova Irian Shah saat membacakan sambutan Kapolri menyampaikan, pada Operasi Ketupat Tahun ini, tim yang terlibat bertugas untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui penyekatan wilayah jalur mudik dan penegakan terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat masyarakat beraktivitas. Operasi itu dilaksanakan selama 12 hari, mulai dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Pelaksanaan operasi itu juga berlandaskan kebijakan pemerintah yang telah melarang dan meniadakan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Nova mengatakan sebagai langkah mengantisipasi pelaku perjalanan dalam negeri, ia meminta tim Operasi Ketupat segera memaksimalkan kegiatan posko di terminal, bandar udara, pelabuhan, dan juga stasiun. Ada pun sejumlah tugas yang harus dijalankan pada posko pengamanan dan penyekatan, antara lain mengawasi protokol kesehatan, mengecek dokumen yang harus dimiliki oleh penumpang, yaitu hasil negatif tes COVID-19 paling lambat 1x24 jam, IHAC, SIKM, dan sertifikat vaksinasi. Kemudian melakukan rapid test antigen secara acah kepada penumpang, mencegah dan melakukan penertiban terhadap kerumunan masyarakat dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan, sanksi fisik, maupun denda administratif, serta melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kapolda Aceh Wahyu Widada menyebutkan untuk menindaklanjuti kebijakan peniadaan mudik oleh pemerintah. Pihaknya telah mendirikan posko penyekatan di titik tertentu dan di wilayah-wilayah perbatasan antara Aceh dan juga Sumatera Utara. Hal tersebut dilakukan pihaknya untuk menekan peningkatan penularan COVID-19.